Singkong Singkong merupakan salah satu tanaman pengan alami yang masuk ke dalam golongan umbu umilian yang bisa tumbuh dengan baik di daerah tropis. Di Indonesia sendiri, singkong menempati urutan ketiga makanan pokok tertinggi sesudah nasi dan jagung. Menurunkan berat badan atau diet yang baik adalah dengan mengkombinasikan program diet dengan olahraga sebab kedua hal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sampai saat ini, diet dengan mengkonsumsi singkong rebus juga tidak ditemukan efek sampingnya sehingga aman untuk dilakukan. Singkong yang sering dianggap sebagai menu makanan kelas bawah ini ternyata memiliki banyak-banyak nilai nutrisi yang sangat bermanfaat dalam mendukung program diet Anda. Dalam umbi singkong mengandung banyak nutrisi yang tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengatasi berbagai penyakit, Akan tetapi juga sangat baik untuk membantu program diet yakni air, energi, protein, serat, gula, kalsium, besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, Seng, mangan, selenium, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, pantotienicacid, vitamin B6, folat, kolin, betaine, vitamin B12, vitamin A dan vitamin E. Kalsium tidak hanya berguna untuk menyehatkan dan menguatkan tulang serta gigi, namun kalsium bermanfaat untuk proses pembakaran lemak yang baik untuk diet. Magnesium, sangat baik untuk menenangkan saraf, proses pembentukan tulang dan juga metabolisme lemak, karbohidrat serta protein sehingga tidak menumpuk di dalam tubuh. Fosfor, penting untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi, membuat pencernaan bekerja lebih efektif, menjaga kesehatan ginjal, Membentuk protein, mengatur keseimbangan hormon, membantu proses metabolisme tubuh, memperbaiki dan memelihara sel dalam tubuh. Sodium, meregulasi keseimbangan cairan, meningkatkan fungsi otot, meregulasi glukosa, meningkatkan fungsi saraf, menjaga kinerja dan fungsi otak, Memperbaiki kinerja impuls saraf, meregulasi tekanan darah seng, seng atau zinc berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Sumber antioksidan tinggi untuk mengatasi masalah kulit, rambut, menyembuhkan luka, pengelihatan dan diare. Mangan, menangkal radikal bebas, menyehatkan tulang, mencegah epilepsi, menjaga metabolisme tubuh, mengatasi radang, mencegah osteoporosis. Selenium, bersifat anti-inflamasi, antioksidan, menjaga elastisitas jaringan, mencegah kanker, degenerasi makula. Tiamin, berperan dalam produksi energi, membantu berkembangnya selubung mielin, menyehatkan jantung, mencegah penuaan di ini, mencegah katarak. Potasium, berfungsi sebagai sistem elektrolit tubuh, mengembalikan keseimbangan komponen darah, memperbaiki imun tubuh. Riboflavin, melindungi tubuh dari radikal bebas, berperan dalam metabolisme energi, membentuk sederah merah, mengkonversi vitamin B6 dan asam folat, membantu kinerja saraf, memelihara organ tubuh, membantu proses pertumbuhan bayi dan ibu hamil. Niacin, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menjaga sistem pencernaan, membantu dalam proses metabolisme tubuh, menjaga kesehatan saraf, membantu proses pertumbuhan tinggi, membantu menyerap kalsium, menjaga kesehatan kulit dan rambut, menjaga kesehatan mental, mencegah diabetes. Kolin, meningkatkan kinerja otak, membangun jaringan, membantu fungsi tubuh, menjaga kesehatan membransel, melindungi organ hati, membantu proses pemecahan lemak, mencegah kolesterol jahat, penting untuk pertumbuhan janin. Folat, produksi sel darah merah, membantu perkembangan saraf otak, membantu perkembangan saraf motorik, menghindari cacat tabung saraf janin, menghilangkan racun, meningkatkan daya ingat, mencegah depresi. Manfaat singkong rebus untuk diet Untuk bisa mendapatkan nutrisi lengkap yang ada di dalam singkong, maka kera pengolahannya juga perlu diperhatikan dengan benar. Apabila diolah dengan kera digoreng, maka kandungan minyak dari proses menggoreng akan mengganggu nilai gizi singkong. Kera terbaik adalah dengan mengolah singkong secara direbus. Berikut ini adalah beberapa kegunaan singkong untuk menu diet Anda. Lebih mengenyangkan singkong yang merupakan salah satu makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, selain itu singkong juga tidak mempunyai kandungan lemak serta zat berbahaya bagi tubuh yang lain. Khususnya jika singkong diolah dengan kera direbus, maka manfaat singkong bisa Anda dapatkan lebih banyak lagi. Dengan rasa kenyang yang lebih lama, secara otomatis ini akan mengurangi porsi makan yang akan mendukung program diet yang sedang Anda jalankan. Sebagai pengganti nasi singkong memiliki kandungan gula yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasi, sedangkan kandungan seratnya sangat tinggi. Strukturnya yang juga lebih padat dari nasi membuat singkong rebus sangat cocok dijadikan menu utama pengganti nasi. Menyerap racun dan lemak karena kandungan serat tinggi di dalam singkong rebus dan juga tidak mudah larut dalam air, maka singkong juga berguna untuk menyerap sekaligus membuang toksin serta lemak berlebih yang ada di usus sehingga membuat saluran pencernaan menjadi lebih lancar. Dengan pembuangan toksin serta lemak jahat yang lancar, maka akan sangat membantu untuk menjaga berat badan Anda selalu stabil. Bebas kolesterol tanaman singkong mempunyai kandungan 112 kalori, bebas akan lemak dan juga kolesterol, sehingga mengkonsumsi singkong yang diolah dengan kerudirebus sangat direkomendasikan untuk yang sedang menjalani program diet. Sebab manis yang dihasilkan dari singkong merupakan bahan alami yang sangat aman untuk dikonsumsi dan tidak membuat berat badan menjadi naik. Sebagai sumber tenaga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, setiap orang membutuhkan asupan yang baik sebagai sumber tenaga. Kandungan karbohidrat yang ada pada singkong berbeda dengan karbohidrat yang ada pada nasi. Dalam singkong mengandung karbohidrat kompleks yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga dengan mengganti nasi dengan singkong, Anda akan memiliki cadangan energi yang banyak untuk beraktivitas tanpa perlu harus makan dengan banyak yang justru hanya akan menambah berat badan. Tinggi akan saponin Saponin merupakan salah satu jenis dari fitokimia yang sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Saponin akan bekerja dengan kero mengikat kolesterol dan asam empedu akan mencegah kolesterol meresap lewat usus kecil. Saponin juga memiliki sifat antioksidan yang akan sangat membantu untuk mengurangi kerusakan oksidatif sekaligus menurunkan berat badan secara signifikan. Bebas gula singkong yang benar-benar bisa dari gula dan juga gluten free ini sangat baik jika dikonsumsi setiap hari khususnya bagi orang yang menjalani program diet namun memiliki intoleransi terhadap gluten tersebut. Diet penderita diabetes Para penderita diabetes sangat menghindari nasi dalam melakukan program diet, sebab dalam nasi memiliki kandungan glukosa tinggi yang berbahaya untuk tubuh. Akan tetapi, dalam singkong rebus memiliki kandungan glukosa alami yang lebih rendah dari nasi sehingga sangat baik untuk menjadi menu diet rendah gula penderita diabetes. Manfaat singkong rebus untuk program diet akan sangat baik sebab singkong menjadi sumber karbohidrat tinggi yang baik sebagai pengganti nasi. Perhatikan care pengolahan singkong, cuci bersih dan rebus sampai matang untuk menghilangkan racun yang ada pada singkong mentah. Terima kasih. Terima kasih.